Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah hamma ba'du Dewan juri yang saya hormati Peserta aksi audisi indosiar yang dimuliakan oleh Allah Pada kesempatan ini Saya akan membawa tema penilaian Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin hadirat ma'asyurul muslimin rahimakumullah Kejadian dan keberadaan kita dalam kehidupan di dunia ini Merupakan kejadian dan keberadaan yang terima jadi atau terima beres Artinya tidak seorang pun di antara kita yang dahulunya Pernah mesin untuk punya potongan yang seperti sekarang ini Punya warna kulit yang seperti sekarang ini Seluruhnya terima jadi Oleh karena timah jadi maka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menilai manusia dari rupa dan potongannya Bukan juga dari harta bendanya Dan tetapi yang dimilai dilihat Allah adalah hati dan amal perbuatannya Nah disini timbul pertanyaan Kenapa rupa yang elok, pas yang cantik Tidak dijadikan nilai utama oleh agama Pertama, karena yang namanya cantik itu relatif Tergantung siapa yang memendang Yang menurut saya cantik belum tentu menurut saudara tidak cantik Yang menurut saudara cantik belum tentu menurut saya jeleknya enggak ketulungan Oleh karenanya Di kalangan para ahli cinta ada perbedaan pendapat Sebenarnya cantik yang bikin orang jatuh cinta Apakah cinta yang bikin orang jatuh cantik Dua-duanya mungkin bisa terjadi Mungkin karena cantik lalu orang jatuh cinta Mungkin sudah kandung cinta biar gempor cantik juga Tapi yang jelas cantik adalah relatif Nah yang kedua Yang namanya cantik itu kontemporer Berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu Tidak ada orang yang makin ke ujung makin cantik Dia sekarang sedang sweet seventeen-an Umur itu jelasan of course Cantik bukan alang kepalang Rambutnya katanya ikal berderai Pipinya bakpau diloyang Canggutnya macam lebah bergantung Alisnya macam semut beririk Kalau dia senyum orang padak lemes Itu sekarang Dua, tiga puluh, empat puluh yang akan datang Kalau dia senyum orang padak lari semua Kecantikan untuk disyukuri Kecantikan untuk digunakan hal-hal yang member-bermanfaat Sesuai Yang memberikan kecantikan itu Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Di atas langit masih ada langit lagi Yang kita anggap cantik rupanya masih ada yang cantik lagi Jadi inti dari penilaian agama bukan soal potongan Bukan soal jabatan Bukan soal harta benda Tapi yang dinilai dan dilat Allah adalah hati dan amal perbuatannya Mungkin Hanya ini yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Maklum ibarat tempatan mengatakan Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh Tapi bila lisan lukai hati Kemana obat hendak dicari Wallahul muafiq Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh